Bapak-bapak akan mendapatkan seperti harapan daripada orang presiden. Pak Pak Sina selalu bilang, Indonesia berita oleh Asia. Apa sih Indonesia yang memutuskan dari seluruh dunia Asia? Baik, secara resmi, dengan akmat, dengan ramai kuasa, sosialisasi, dikasih online bagi terayang, saya bisa berita resmi. Terima kasih. Kami tidak bisa berita resmi. Sehingga pentingnya daripada aplikasi online ini mungkin bisa bermanfaat. Bagi saudara-saudara saya, rulaya, nantinya, ya tentu akan menjelaskan masalah manfaat daripada aplikasi online. Manfaatnya pasti banyak. Memang mungkin kami menyadari bahwa kami di sini kadang-kadang kebanyakan nangkep ikan tapi punya utangannya. Ya mungkin mudah-mudahan nanti kalau negeri ke laut terdatang, saya akan memohon satu banyak masalah kustomis. Ya kalau soal resmi, sekarang sudah tidak ada masalah, karena memang cekat penggunaan dan untuk kemampuan, untuk kebanyakan kustomis sudah cukup istri. Bagi mungkin secara resmi, dengan Ahmad, Tuhan yang maha kuasa, sosialisasi aplikasi online bagi nelayan, saya buka secara resmi. Dau! Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak. Terima kasih. Yang berani menampai ombak, yang berani datang menjemput reseki. Dan memberikan makanan kepada seluruh masyarakat. Bapak-bapak-bapak semua tidak pernah orang di atas selesai memakai ikan. Terima kasih banyak Bapak-bapak semua. Ya semua sama. Jadi masyarakat, Bapak-bapaknya, tadi saya sempat bicara yang ngobrol sama Bapak Kadis, itu ada 5.400 ya Pak. Nelayan. Subhanallah artinya, kesempatan orang-orang yang hebat yang ada di sini, memberikan dampak positif, pemakmuran untuk masyarakat di Kabupaten Bias sendiri, khususnya di Selatan, dan kepada masyarakat Indonesia yang ada di Kabupaten Bias, sehingga orangnya pintar-pintar sebuah. Jadi Alhamdulillah, kami bisa hadir di sini terkait dengan adanya program sayang Bias. Alhamdulillah, alhamdulillah, dengan adanya aplikasi online online ini, Bapak dan Ibu, asalnya sudah punya handphone semua. Sudah, ya Pak? Sudah, ya Pak? Sudah, ya Pak? Sudah, ya Pak? Sudah, ya Pak sudah punya semua, jadi nggak jadi Pak, bisa memakai handphone. Jadi dengan handphone Bapak yang ada Bapak miliki itu, Bapak bisa mengetahui satu arah Bapak ini. Kalau dulu kita melihat bulan lombang, kita tahu. Kita melihat, ada bulan, tapi kita tidak tahu. Tapi saat ini dengan teknologi yang sangat mudah, yang memang tidak perlu Bapak susah, Bapak bisa melihat gelombang, tingginya gelombang, alam mata angin seberapa besar. Titik ikan, yang tadi yang dibilang oleh Pak Bupati, gimana titik ikan itu bisa, itu akan ada. Jadi besarnya ikan pun bisa ditanggungi, dan diragukan lagi bahwa datang aplikasi telah yang pintar, atau NMP, atau aplikasi arun lah yang disampaikan nanti, memberikan dampak positif, sehingga Bapak-Bapak bisa mendapatkan ikan. Dan paling utama adalah PSOS. Jadi pada saat Bapak melaut, melayang, itu bila ada sesuatu, misalnya bensin habis, itu bisa saling menjawab. Dengan aplikasi ini, apalagi jaringan internetnya sudah ada di belakang kita. Jadi tidak jauh. Karena-bapak hari ini Bapak-Bapak kompeten bias bersyukur, karena apa? Karena ada selnya sini, seluruh infrastruktur, jaringan, ada di telkom, telkom sel, sampai kepada jaringan infrastruktur jalan, itu sudah tergabung. Jadi, ya inilah kehebatan pemerintahan, Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi Dodo, memberikan kemudahan kepada masyarakat, yang bisa dinikmati oleh masyarakat, bukan kepada pejabat tergabung. Satu lagi, kita bisa melihat bahwa saat ini internet, itu pengguna internet, tapi Bapak-Bapak ini kan setiap hari melepon, setiap hari bicara, hati WA ya Pak ya. Artinya, dengan kemudahan internet ini, orang di seluruh Indonesia sudah mencapai 171,1 juta yang digunakan. Kalau dulu, tak sekali Pak, mungkin banyak sekali, tempat-tempat yang beri sport. Jadi, bagaimana Bapak bisa menggunakan internet ke laut. Tapi, hari ini tidak kakut Pak, karena pemerintah, melalui kemudahan komunikasi dan informatika, sudah menggabung jaringan infrastruktur, namanya Kepala Pari, kalau Pak Presiden selalu bilang, tol layan. Nah, tol layan itu sudah dibangun, artinya, Bapak dan para pelayan ini, tidak akan susah lagi mencari, apa namanya jaringan infrastruktur. Nggak ada lagi yang Bapak nggak bisa, langsung aja ke hubung-hubung, hubungi kelarga, saudara, ataupun pada saat Bapak sudah melawan, Bapak bisa tahu, di mana orang untuk menjualannya. Jadi, dalam pendapatan, yang ada dengan aplikasi, yang akan disampaikan oleh teman-teman dari Arunang, maupun dari Pak Kadis, Bapak-Bapak akan mendapatkan seperti harapan, daripada Bapak Presiden. Pak Presiden selalu bilang, Indonesia digital of ASEAN. Apa sih itu, Indonesia akan ke depan, dari seluruh negara ASEAN. Karena orang selalu bilang, Singapur tuh hebat, Singapur tuh karena, enggak, kayak belakang Indonesia. Kalau kita naik sepeda, ke Singapur, kalau kita di kota Singapur, itu hanya 9 jam. Di Indonesia dari Sabang sampai Marungi, itu 10 jam, kecepatannya berapa? 1000 sekian. Jadi, enggak bisa disayangnya Pak. Jadi, itulah kebanggaan kita, sebagai bangsa yang besar. Kalau orang-orang yang, Vietnam Pak, banyak sekali pelayan. Mereka, berjuang, untuk, bisa masuk ke kita. Dengan, dengan semua cara mereka, untuk bisa, berkarya Indonesia. tapi kita, dengan aplikasi yang ada, bagaimana proses penjualannya, bagaimana proses, apa yang saya itu, dengan cuaca dan keadaan di laut, kita punya juga. Alam Maha Kasih dan Maha Pencipta, telah melalui gerakan kita, wilayah yang, sangat, yang sangat, kaya. Khususnya, wilayah kita, Kabupatenia Selatan. Secara geografis, saya mau ditutupkan, ya, gambarkan umum, kondisi geografis kita, bahwa wilayah Kabupatenia Selatan ini, terdiri dari, 140 pulau, 140 pulau, 21 pulaunya, sudah berpenghuni, sedangkan yang lainnya, belum, berpenghuni. Berarti, bila kita banding, masih lebih banyak yang belum, yang belum berpenghuni. Ya, artinya, kita ini masih, bisa ada, bebas, ada peluang, untuk bisa, mendiami beberapa pulau, yang ada di, Kabupatenia Selatan. Ini adalah peluang-peluang. Kabupatenia Selatan ini, memiliki luas, 6902,505 km persegi, di mana luas lautnya, ada 440,406 km persegi, dan luas daratnya, ada 2,452,1 km persegi. Ini adalah luasnya, apabila kita banding, maka, luas lautan, jauh lebih luas, pada luas daratnya. Dengan kondisi, luas lautan, yang begitu luas ini, ini adalah, kekayaan kita, ini adalah, potensi-potensi kita, yang bisa kita, maksimalkan penyelolaannya, supaya, yang bisa menjadi, yang bisa menjadi lahan kita, ya, lautan itu adalah lahan kita, untuk bisa, mencari, kehidupan kita, untuk bisa, memenuhi, kehidupan kita. selanjutnya, Kabupaten Selatan, ada 35 kejamatan, ya, untuk kita ketahui, ada 35 kejamatan Kabupaten Selatan, yang 28, semua, berkejir, dan terletak, di, pulau, di, 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 pulau terluar kita, ya, satu pulau terluar kita, yaitu, pulau Simu, nah, pulau Simu ini, karena pulau kita, linia selatan, dan ini sudah ditetapkan juga, sebagai pulau terluar, menandungi, keputusan Presiden, nomor 6, 2017, jadi, Simu itu, urutannya, ke-90, di dalam penetapan, sebagai pulau terluar, jadi, pulau terluar ini, tentu, adalah, pulau yang, berbatasan, dengan, negara yang lain, yang artinya, bahwa, saudara-saudara kita, yang di pulau terluar ini, memang, memiliki juga, kewajiban, untuk, menjaga, ketahanan, dan peramanan, negara kita, nah, pelayan kita ini, sebenarnya, kadang-kadang, butuh kesulitan, di dalam modal, ya, tetapi, dalam aksesnya, kita sering, kembal, di dalam, dengan beberapa, perseratan-perseratan, nah, dari, bu, melengkapi, administrasi, kadang-kadang, kita, terbatasi, sehingga, ada saja, nelayan, tidak jadi, meminjam, penerbangan modal, di bal, karena, perseratan tadi, yang tidak bisa, dikenuh, sebagai kesimpulannya, maka, ada, kesimpulan, dari, sumber daya, nelayan, saat ini, pertama, kesimpulan pertama, adalah, secara, jelas, bahwa, sumber daya, perlu, menjadi, prioritas, untuk, dikembangkan, baik, secara, kapasitas, maupun, secara, kualitas, sumber daya, nelayan, menjadi, prioritas, untuk, ditinggalkan, kapasitasnya, baik, dari, segi, kuantitas, maksudnya, monone baatwa, maupun, dari, segi, kualitas, monone baatwa, tua, maaf, 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 itu, yang pertama, yang kedua, pemanfaatan, teknologi, informasi, dalam, dukungan, penanggapan, peningkatan, daya, dan, ya, nah, apa, 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 daerah, si, mana, bahagianya, dan, peningkatan, serangan, perasarangan, inilah yang sering-sering, disampaikan oleh, kawan-kawan kami, nelayan, bohong, bantuan serangan, penerbangan, dan itu juga, betapa kita, perhitungkan, berbuku, nelayan, menjadi, harapan kita, karena, nelayan, betul-betul, sumber kehidupan, yang bisa, membantu, kesejahteraan, seluruh perhatian, dan khususnya, masyarakat, tempat ini, selamat. Aruna Indonesia, yang mana mungkin bapak-bapak terutama yang dulu pernah mengakses internet itu ke lingkungan gitu, apa sih Arena Indonesia? Jadi, Arena Indonesia sendiri sebuah perusahaan yang berbasis teknologi dan fokusnya di perikanan. Jadi kami membantu para nelayan untuk memasarkan produknya langsung ke buyer, langsung ke pembeli. Jadi barang-barang bapak ini langsung, kalau kami biasanya diekspor ya harus kita ekspor gitu. Kalau sekarang ini ada mungkin diekspor juga, tapi bapak mendapatkan harga hanya sebatas dari pengumpul di sini mungkin. Habis itu selanjutnya dikirim lagi ke sebolga atau lanjut kepedaan baru kita bisa ke luar negeri. Tapi harapannya Arena Indonesia ini bisa membantu untuk menemukan pembeli baru. Jadi dari hasil yang bapak punya langsung kita kirim nih, ke Singapura, ke Malaysia, ke Amerika, seperti itu. Beli itu banyak banget dari nelayan terus di beli, ada yang beli tapi masih dari tempolan sekitar. Terus habis itu nanti ada lagi pengumpul, pengumpul di, kita kirim tadi seperti yang saya cerita, dari pengumpul di sini. Nanti dikirim lagi pengumpul di sebolga, terus lanjut ke Meden, terus kemana-kemana. Nah, jadi kondisi yang biasa, yang biasa saya temui di beberapa daerah itu seperti itu. Jadi banyak pengumpul-kumpul dan membuat harga di nelayan itu rendah. Sedangkan di sini pembeli itu tinggi. Nah itu yang rantai-rantai panjangnya pembelian itu yang harus, yang mau kita minimalisir. Agar apa? Agar harga di nelayan tetap tinggi dan di pembeli itu tetap mendapatkan harga yang gak jauh tingginya. Jadi lebih rendah. Terus selama ini kita ngapain? Aruna ngapain sih di tempat yang sudah kami kunjungi? Aruna membuat sebuah gudang transaksi. Jadi kami membuat gudang transaksi. Jadi nanti kami akan membeli barang rusuk dari nelayan. Dan di situ dari hasil yang sudah kami ambil dari nelayan, kita kirim langsung. Kalau pembelinya memang ada di China, ya kami kirim di China. Terima kasih. 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 Terima kasih.